Makanya gandolan saluk itu sama ulama NU. Kalau jenengan tahu, walaupun mereka punya lembaga yang namanya R.A. Robitoh Alawiah, jangan disamakan dengan NU. Karena secara tidak langsung mereka sebenarnya ingin memisahkan dari Nathutul Ulama. Mana buktinya? NU duluan kok. NU tahun 1926, mereka mendirikan tahun 1928. Kan begitu? Ini ada yang banding-bandingkan, Habib Usman Biriyah yang lebih hebat katanya ilmunya daripada bahasi Masyari. Loh dia aja mau ngedotin? NU kok. Mereka aja ingin pegangan ke NU kok. Lita masuk. Artinya gandolan sarung ulama N? Ya wajar, karena mereka gak pakai sarung. Ya kita gak bisa mau gandolan sarung, Gaby. Gak bisa, tradisi Nathutul Ulama lah yang menggunakan sarung. Sehingga ada lita masuki bijama'atil ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang sampai dini hari kita masih berpegang teguh menjaga warga nahdiyin. Mudah-mudahan sesuai dengan amanah para muasis NU kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kita harus hati-hati menyampaikan narasi apalagi yang diambil dari ayat Al-Quran. Kalau anda salah mengartikan, salah menta'wil, mengibrohkan, ini bahaya. Bisa menjadi tolun, mudilun. Sudah sesat, menyesatkan. Ulama-ulama salafus soleh ngerti gak? Siapa tadi yang komen? Jek. Ulama salafus soleh itu siapa? Ini kadang-kadang mungkin gak ngerti. Ulama salafus soleh itu adalah kurun ulama yang tiga masa setelah baginda Rasul ke Nabi'an. Sohabat, tabi'in, tabi'ud, tabi'in. Ayat yang anda bacakan Inna ma yuridullahu liyuthiba'anku merijisa ahlal bayti wa yutahhirukum tautahhiru Ayat itu adalah untuk ahlul bayt yang dijamin surganya oleh Allah SWT Dan itu hanya lima orang. Kita sering berulang-ulang. Jangan salah menta'wilkan Kalau urusan hormat dan tidaknya kepada duriah Rasul Kita orang nahdiyin Madhab-madhab syafi'i Kata beliau Ya ahla bayti rasil hubbukum fardu minallah Mencintai ahlul bayt duriah Nabi Itu fardu'ain Duh Pertanyaannya kata Gus Ilyas Duriah yang mana yang harus dihormati? Begitu loh kak'an Bisa ditanya ya Kita bulak-balik Menjelaskan ayat innama yuridullah Itu lima orang Yang dijamin surganya oleh Allah Yang diberi Kiswah oleh kanjeng Nabi Itu tutupi oleh bajunya Kanjeng Nabi Fatimah Ali Hasan Hussein Wakilat enam orang sama khadimnya Sik, sik, sebentar Ustaz Tubat Apakah dari ahlul bayt yang lima Itu pernah menyampaikan Kalau kalian-kalian itu Percaya kepadaku Kalian akan mendapat jaminan surga Pernah enggak dari yang lima? Tidak pernah Karena yang diajarkan Nabi ini Adalah ketawa Tuhan Kalau di dalam dirimu Terdapat Kiberun Kesombongan Ya tunggu saja Diturunkan dari surga kamu Seperti Halnya Iblis Ingat ya Dosa yang paling fundamental Menjadi cikal bakal Dosa-dosa yang lain itu Karena adanya kesombongan Gak pernah tuh Dari keturunan kanjin Nabi Ahlul Bayt mereka Membanggakan dirinya Gak pernah Apalagi berkata Seperti itu Saya buka kemarin Dalam kitab tafsir Rohul Bayan Imam Ali Jendal Abidin Sampai Nangis beliau Ada salah satu Sobatnya Kenapa Jenengan nangis Imam Ali Apalagi yang kau khawatirkan Engkau ini sudah punya Jaminan sebagai Ahlul Bayt Begitu kan Beliau kan mengatakan Kata Imam Ali Jendal Abidin Cicitnya langsung Cicitnya kajian Nabi Beliau mengatakan Begini Bro Bahasanya begitu Jangan salah Memahami ayat Ahlul Bayt Ahlul Bayt Yang disampaikan Di jamin surga itu Sampai Hasan Hussein doang Saya bukan Walaupun saya duriahnya Maka beliau mengatakan Dalam makolahnya Inna Allah Kholakal Jendal Liman Al-Tahu Wa inkana abdan habasyan Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu menciptakan surga Bukan untuk Duriah Nabi saja Bagi siapa saja Yang taat kepada Allah Wa inkana abdan habasyan Walaupun dia adalah Budak dari habasy Yang kulitnya hitam Walaupun bukan Duriah Nabi Wa innallaha Kholakal naru Liman asahu Wa inkana mulkan Kurasian Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Kalau menciptakan neraka Itu bukan untuk orang yang Bukan duriah rasul saja Mau duriah rasul Mau bukan Kalau dia berdosa Bermaksiat kepada Allah Maka dia juga Akan masuk neraka Sekalipun dia Dari Bani Kuras Itu Imam Al-Zanabidin Yang ngomong Bukan ubat Aminullah Masha Masha Nah ini kadang-kadang orang salah Sekarang itu kan Ayat itu banyak dinobatkan Oleh duriah-duriah Nih Sehingga ada fatwa-fatwa haram Masuk surga Kalau tidak mencintai Macam-macam Kalau membenci Tidak akan masuk surga Dalam hal membenci Tidak usah kepada duriah Nabi Kesesama manusia Yang biasa saja Dilarang keras oleh Allah Apakah lupa Dengan sabda Nabi Itu kan Itu perintah Nabi Jangan suka hasud Pada orang lain Jangan saling menghina Kepada orang lain Dan jangan iri dengki Kepada orang lain Dan jangan saling hianat Kepada orang lain Ini perintah loh Larangan kita Artinya harus tetap Memuliakan secara ukwah Jadilah saudara hamba Allah Apakah kanjeng Nabi itu Artinya kalimat tersebut Hadis itu ditakhususkan Buat sanjungan Hanya kepada duriah Nabi Bukan Nah ini kekeliruan Di dalam memahami Matan hadis Jangan Jangan salah Makanya belajar ilmu itu Penting Loh kan dulu orang lain itu Sangat sinergi banget Sama habaib Betul Karena kalau dulu Saya katakan Para habaib Benar-benar bisa menempatkan Sebagai tamu Berbeda dengan sekarang Sekarang justru Banyak oknum-oknum habaib Yang menempatkan dirinya Sebagai Rah Tasbih Subhanallah Bukan takbir Begitu kang Ya Kita Kalau kita Nanti saya bacakan nih Ayat Wasiat kanjeng Nabi ini Untuk para duriah-duriah Nanti saya bacakan Dalam hadis Sunnah Abu Dawud Tapi sebelumnya Kita pahami Kita sebagai warga nahdiyin Tetap pegang Dan di dalam ADART Nahdiyin ini Masalah menghargai Ukwah bahasanya Ukwah wataniyah Ukwah basyariyah Ukwah tudiniyah Itu memang ada Di dalam ADART Dan itu bukan tak khusus Buat untuk duriah nabi saja Bukan duriah nabi saja Sekalipun itu bukan Seagama secara basyariyah Kita tetap harus Ukwah Menjalin tari persaudara Persaudaraan Begitu Kang Mas ya Masa kita bolak-balik Harus menjelaskan Melalui kitab tafsir Banyak Gitu ya Jangan lepas dari NU Kita jangan sampai Melepaskan diri Dari NU Kadang-kadang ada orang Saya mau keluar dari NU Kas Ya kapan masuk dari NU Aneh Masya Allah Kalau kata Buat Hasim ini Masya Allah Kita lihat Banyak orang yang ingin Mengambil keuntungan Dari NU Betul Ya nahdata ulama'i Antitijarati Rabihat bila khasrin ladal Uqalai Ya nahdata ulama'i Antimahabati Wamawaddati Wamasarrati Waridai Ya nahdata ulama'i Anti wasilatun Litamasuki Bijama'atil ulamai Ya nahdata ulama'i Antisafinatun Wasalamatun 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 Watariqatun Lini'amai Makanya gandolan Saru itu sama ulama'i NU Ya Kalau jenengan tahu Walaupun mereka punya Lembaga yang namanya R.A. Robito'ah Alawiyah Jangan disamakan dengan NU Karena secara Tidak langsung Mereka sebenarnya Ingin memisahkan dari Nahdotul Ulama'i Mana buktinya NU duluan kok NU tahun 1926 Mereka mendirikan Tahun 1928 Kan begitu Makanya kata K.H.Fuad Hashim Siapa sih yang gak tertarik Dengan NU Pasti Wahai NU ku sayang Kau adalah cintaku Kau adalah kasihku Kau adalah tempat kebahagiaanku Dan kau adalah kerelaanku NU ku sayang Begitu Terakhirnya dikuatkan oleh K.H.Fuad Hashim Ini ciri-ciri Orang akan tertarik dengan NU Wahai NU ku sayang Engkau adalah perniagaanku Karena saya tahu Bisnis Berniaga dalam NU Itu gak akan pernah rugi Pasti untung Walaupun di dunia lah Minimal kita gak dapat jabatan kursi Jadi DPR gak bisa Jadi MPR gak bisa Yakin Nanti di akhirat sudah ada Martabat yang dijanjikan oleh Allah Untuk anak NU Kan begitu Makanya Pasti tertarik Dengan NU itu Masya Padahal itu sindiran keras Oleh K.H.Fuad Hashim itu Beliau menyindir kepada orang-orang Yang hanya ingin nempel Tidak memahami Perjuangannya Bagaimana NU untuk memerdekakan Negara yang betul-betul dijajah Peranan terbesar Nahdlatul ulama itu Dan yang peduli dengan Sampai dibikin lembaga Lesbumi Gak ada tuh mereka Yang lain gak ada Coba kita ini Orang kultur Oleh Abu Yama Maghufran Diajarkan bagaimana Untuk memahami khidtah NU Yang sebenarnya itu Masya Allah Banyak orang yang sudah Seakan akar nahdiin Tapi justru akan menghinakan nahdi Nahdiin Ingat NU bukan milik Struktural saja Itu yang terpenting NU itu adalah Milik siapa saja Yang mau melaksanakan Amanah Amanahmu As-is-nahdlatul ulama Begitu Ini kalau kita buka Dalam kita berisal Usnah wal jamaah Ditempelengin semua nih Kita-kita ini Makanya ada istilah Lita mas-suki bi jama'atil ulama Hanya NU yang bisa dipegang Gondolan sarung Ya nahdlatul ulama'i anti wasilatun Lita mas-suki Nah tamas-suki begini Pegangan Lita mas-suki Bi jama'atil ulama'i Logikanya Siapa saja yang nempel di NU Mau itu haba'ib Mau itu ulama'i Guslora Berarti dia Gondolan sarung Dengan mu'asis NU Ini ada yang banding-bandikan Habib Usman Bilihah Yang lebih hebat Katanya ilmunya Daripada bahasi masyari Loh dia aja mau NU kok Mereka aja ingin Pegangan ke NU kok Lita masuk Artinya Gondolan sarung Ulama N Ya wajar Karena mereka gak pake sarung Ya kita gak bisa Mau gondolan sarung Gaby Gaby Satradisi Nahdlatul ulama' lah Yang menggunakan Sarung Sehingga adalita Masuki bijama'atil ulama'i Nih wasiat kanjeng Nabi Supaya orang-orang yang sok Mengaku zuriyah Ini berkaitan dengan yang kemarin Jangan kira Kita ini akan terselamatkan di akhirat Dengan sebab kebaikan orang tua kita Kanjeng Nabi berpesan Kanjeng Nabi berpesan kepada kita Khususnya kepada orang-orang yang Yaz'umu minni Yang mengatakan dirinya adalah Bagian daripada zuriyah Nabi Muhammad Siapa mereka Ada yang tahu Yang selalu mengaku zuriyahku Adalah zuriyah Rasul Begini kata kanjeng Nabi Di dalam kitab sunnah Abu Dawud Monggo Pak Bisa di zoom lah Karena kadang-kadang Kalau kita sampaikan Wah itu katanya mau du Hadis palsu katanya gimana Sunnah Abu Dawud dikatakan hadis palsu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Monggo Panjenengan Nanti yang punya kitab sunnah Abu Dawud Buka Di kitab ul-adab Pentingnya mempunyai etika Dan etika ini Anjuran kanjeng Nabi kepada siapa saja Jangan mentang-mentang Duriyah Nabi Kemudian menginjak-injak Kepalanya ulama kita Jangan mentang-mentang Dia seakan-akan punya Darah yang mengalir Darah kanjeng Nabi Di dalam dirinya Kemudian Menganjing-anjingkan Celeng ke ulama kita Awas ini Etika ini untuk siapa saja Dari mulai zaman Nabi Adam Sampai dini hari Kita dianjurkan untuk beretika Itu makna liutami Memakarimal akhlak Gak bisa Etika ini dipilih kasihkan Oh karena ini Mak adalah duriyah Nabi Mau ngomong anjing Gak boleh Boleh Mau ngambing asu Boleh Mau ngomong jancu Boleh Andai kata begitu Gak bisa Etika akhlak itu Disamaratakan Musawian Disamaratakan untuk siapapun Gak bi Gak bisa Ini kanjeng Nabi Dalam hadis Sunnah Abu Dawud Hadis yang ke 4895 4895 Awas ini nanti ada yang masang Bahaya ini 4895 4895 Iya Ini kita malu sama kanjeng Nabi Sebenarnya Harusnya Kita yang merasa Diri lebih baik Kita yang merasa Yaz'umu Min duriyat rasul Begitu Kita harusnya malu Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hafas Diceritakan dari Diceritakan dari Bapakku Bapaknya Maksudnya Hadis ini Ibrahim bin Tohman Dan diceritakan dari Ibrahim bin Tohman Anil Hajjaj Dari Hajjaj Anqotadata Dari Qotadah An Yazid bin Abdillah Dari Yazid bin Abdullah An Iyad bin Himar Dari Iyad bin Himar Annahu Iyad bin Iyad berkata Qala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kanjeng Nabi itu Bersabda Begini nih wasiatnya nih Ya Didengarkan Bagi siapa saja Yang muhibbin Siapa saja Dengarkan Innallaha Awha ilayya Antawada'u Hatta La yabgi Ahadun Ila Ahadin Wala Yafkharu Ahadun Ala Ahadin Ini wasiatnya loh Kalau orang Paham betul-betul Dengan makna ini Wah Malu harusnya Gak ada lagi tuh Perkataan di dalam Diri saya Ada darah Rasulullah Gak ada lagi Perkataan Habaib bodoh Satu Habaib lebih mulia Daripada 70 Qiyayang alim Mestinya gak ada Ini kanjeng Nabi Sudah menegur keras Sesungguhnya Allah Ini kalau dalam imun Innalitauqidi Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Telah memberikan Wahyu Kepadaku Antawada'u Agar Supaya diriku Bertawa Tawadu Sekalipun aku adalah Delegasi Allah Khotamun Nabi Yang menjadi penutup Nabi Saya ini diberi amanah Oleh Rasul Oleh Allah Wahyu yang berupa Tawadu Katanya Niru Kanjeng Nabi Katanya Meniru Akhlak baginda Rasul Ini kau masih ada Yang mengkapir-kapirkan orang Masih ada Yang mengtagut-tagutkan Pemerintah Kan begitu Lawan jangan Lawan Hatta La yabeghi Ahadun Ila Ahadin Wala Yafkoro Ahadun Ala Ahadin Kalau engkau Sudah tahu bahwa Aku ini diberikan Wahyu Tentang Tawadu Wajibnya Tawadu Kata Rasul Maka Tidak layak Satu sama lain Saling menghinakan Karena beda Duriyah Nasab Maka Tidak pantas Satu sama lain Saling menghinakan Aku yang paling mulia Engkau tidak mulia Aku yang paling hebat Engkau tidak hebat Tidak pantas Kata Rasul Begitu Wala Yabhoro Ahadun Ala Ahadin Dan juga tidak pantas Satu sama lain Nasabnya Yabhoro Membanggakan pangkatnya Tidak pantas Loh Ini adalah kanjing Nabi Junjungan kita semua Mengatakan demikian Ya sementara Kita ini masih ada Banyak yang mengaku Duriyah Yang keluar dari konsep Etika baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Nah kalau sudah Seperti itu Siapa yang mau negur Uang mereka juga Kami mengkritik pemerintah Karena kami sayang Dengan pemerintah Saya katakan Saya kritik Oknum-oknum Habib Yang jauh dari Etika Rasulullah Karena kami sayang Kepada anda Begitu Ini jangan mentang-mentang Karena dia adalah Duriyah Nabi Kemudian gak boleh Dikritik Celeng itu Menamanya Duriyah Nabi Kalau begitu Masha Masa kita Ulama Boleh Sementara kita Mengkritik dari Etikanya mereka Yang mengatakan dirinya Sebagai Duriyah Rasul Gak boleh Berarti namanya apa Begitu loh Maksudnya Masha Allah Sudah lah Sebenarnya panjang ya Ingin disampaikan Tapi ya sedikit Sedikit aja Yang jelas Kanjeng Nabi Memberikan wasiat Kepada kita Wabil khusus kepada Duriyah Rasul Kata Nabi Saya ini diberikan Amanah untuk tawadu Maka kalian sekalipun Adalah Duriyahku Jangan saling membagakan Nasab Jangan sampai Menghinakan orang lain Kita sama Karena satu Yang dituntut oleh Allah Yang menjadi pembeda Manusia itu Bukan Nasab Tapi adalah Ketakwa Ketakwaan Masha Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh